Video kali ini membahas mengenai Sekanak Kerihin, kawasan Sekanak ialah kota Tuwo yang situs-situsnya masih besok kita nyingok sampai sekarang, bahkan merupakan objek wisata baru di kota Palembang. Pak Yodolor-dolor, kita kenali kawasan Sekanak dan tonton video Bang Dayat sampai habis. Terima kasih. Aku setia, siang dan malam selalu terkenal, tungguhlah sayang, aku kan pulang. Meski kini aku... Apa kabar, donor-donorku? Salam sedolor dari Bang Dayat. Kembali kita mengulik goresan buah karya kakak Daraden Muhammad Ishan dalam buku Palembang dari Waktu ke Waktu. Yang kali ini kita bahas berjudul Mengunjungi Sekanak Kerihin. Kerihin adalah baso Palembang Lamo alias Bebaso Alus yang pernah jadi baso resmi Kesultanan Pelembang Darussalam, yang sudah mulai ditelan oleh zaman, bahkanlah banyak yang tidak mengerti apa lagi ngomong bebaso alus ini. Arti Kerihin ialah dahulu kalah atau masa lalu yang lalamonian. Jadi, Sekanak ini sudah dikenalian oleh Wong Plembang, kawasan yang berdekatan dengan BKB, kantor wali kota, Majib Suho, dan lainnya. Dan sudah nempelian tentang Palembang Tempo dulunya. Apa baik pesona di Sekanak Kerihin ini? Penteng Kuto Besak Penteng Kuto Besak ialah bangunan tertuo di kawasan ini. Diresmike dan digunoke pertama kali oleh Sultan Muhammad Bahaudin pada tanggal 21 Februari 1797, yang menjadi saksi bisu perjuangan Wong Plembang melawan kolonialisme di bawah kepemimpinan Sultan Mahmud Badaruddin Duo di era 1811 sampai 1821. Setelah masa kolonial, keraton ini menjadi benteng utama untuk pertahanan Belando di daerah Sumatera Selatan. Sampai 1947 masih menjadi saksi bisu Palembang Perang di Mau Hari Limau Malem. Kantor Wali Kota Awalnya kantor wali kota dikenal dengan nama Kantor Ledeng atau Water Torrent. Dibangun pada tahun 1929, awalnya berfungsi sebagai menara untuk pompa Banyu Bersih untuk Wong Seplembang. Menjadi saksi bisu banyak peristiwa penting. Pecah jaman kedudukan Jepang dan juga tempat awal pertama kali dikibarkannya bendera merah putih setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mejit Shuro Mejit Shuro ada di jalan Kigedeing Shuro yang bersambung dengan kawasan Sekanak. Yang jadi salah satu Mejit Terturo di Pnembang. Didirike oleh Kiai Abdurrahman Delamat. Sekitar tahun 1900, dengan ciri khas arsitektur Mejit Tempo dulu. Selain yang disebut ke tadi, kawasan Sekanak masih banyak nyimpen tinggalan budaya masa lampau. Pecah gedung Jakobsen Padenburg, yang dulunya kantor pengiriman dan ekspor impor Belando. Jeramba Sungi Sekanak yang melintasi Sungi Sekanak yang dulu kawasan transportasi Banyu yang sibuk. Masih pacak di Jingok juga. Jejeran bangunan toko Lamo yang masih mengesankan khas masa lampau. Ada juga rumah limas dan rumah panggung pelembang asli. Ex-Bioskop Rek yang pernah mengganti Namo menjadi Rosida Teater. Pabrik S atau H-Pabrik, Pergudangan Karet, dan lainnya. Istimewanya lagi, dulunya pabrik S PT Sekanak ialah pabrik S tertuo di kota Plembang. Berdiri sejak tahun 1912. Lebih lama lagi, dari nyonya menir tegaknya. Jangan bernyanyi di tepian sungai musik, beragam pesona wajah, menyambutmu dengan ramah, sumsel indah, Malembang, Indonesia. Di kalangan wang Plembang, Sekanak lebih dikenal dengan guguk depaten. Guguk ialah penamuan atas pemukiman atau kampung di Plembang yang masih terkait dengan genealogis atau silsilah yang sama dan dominan bergelar aden. Dari Namo Jala Depaten Lamo, Depaten Baru, dan Lurung Bangsawan, Trasonia Nuansa Keturunan Kesultanan Plembang Darussalam yang berjaya di masa silam. Namo Depaten atau Kadipaten berakar dari Namo Adipati. Yaitu Pangeran Adipati Tuwo yang merupakan saudara kandung dari Sultan Mahmud Badorodenduo. Selain meninggal kecagar budaya heretis tadi, Sekanak juga nyimpan serangkaian catatan masa lampau. Sesuai dengan namunya, Sekanak Kerihin, awalnya Sekanak ialah namu anak sungi yang bermuaro di Sekanak, yang sekarang jadi pasas Sekanak. Dan alu sunginya beliuk-liuk sampai ke ujung kawasan Talang Kelapo, yang jalurnya ngelewati Talang Bukit, Talang Nunjuk, Rawah Kancil Putih, Lorok Pajo, Sungisahang, dan Macan Lindungan. Dan namun jalan Sekanak Dewiuk sekarang cuman disematkan di jalan samping kantor wali kota sampai gedung Jakobsen Paderborn. Kalau kita nak ngulas kawasan Sekanak ini, sebenarnya banyak niat yang nak dibahas. Dan tak mungkin kita ceritakan sepenuhnya dalam video singkat ini. Insya Allah di lain kesempatan kita akan membahas tentang Sekanak ini dalam sudut pandang yang berbeda. Demikianlah video Mang Dayat. Kalau ada yang kurang berkenan baik dari narasi ataupun video, Mang Dayat mohon maaf. Kepada Allah Mang Dayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.